Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elbrana Sekitar satu minggu yang lalu, aku pernah tuh membahas mengenai bentuk asli malaikat dalam versi beberapa agama Ternyata, gak semua malaikat itu bentuknya cantik dan indah Ada beberapa malaikat di agama-agama tertentu yang jelas bukan Islam ya Yang dideskripsikan sangat mengerikan bagi manusia Karena banyak banget dari kamu yang ingin Elbrana membahas tentang malaikat lebih dalam lagi Maka di video kali ini, aku akan menunjukkan 10 video penampakan asli malaikat yang pernah terekam di dunia nyata Seperti biasanya, seluruh pembahasan dalam video ini bersumber dari hasil analisis pribadi dan juga rumor-rumor yang beredar di internet Aku tetap serahkan semuanya ke kamu Boleh percaya, boleh juga tidak Secara garis besar, malaikat merupakan makhluk suci surgawi yang diciptakan oleh Tuhan dari cahaya Mereka bertugas sebagai penyampai pesan Tuhan kepada umat manusia yang ada di bumi Tapi pernah tahu nggak, kalau ada beberapa malaikat di surga yang bersifat sombong dan menentang Tuhan Akhirnya, mereka dijatuhkan ke dunia bawah dan menjadi malaikat-malaikat buangan yang membenci Tuhan Nah, malaikat-malaikat inilah yang biasa disebut sebagai iblis Mereka senantiasa mengganggu umat manusia dan mempengaruhinya agar berbuat dosa yang tidak berkenan bagi Tuhan Ternyata, ada banyak banget loh Kisah-kisah mengerikan tentang iblis atau malaikat jatuh ini Setuju nggak, kalau El Prana membahas mengenai penampakan iblis di dunia nyata Kalau like video ini tembus 10.000 likes El Prana akan tunjukkan penampakan iblis di video berikutnya Jadi, pastikan kamu like video ini sekarang juga ya Karena umumnya malaikat berwujud seperti roh, otomatis manusia tidak akan mampu melihat sosok malaikat Kecuali para nabi dan juga orang-orang suci pilihan Tuhan ya Tapi, untuk beberapa kondisi tertentu, sosok para malaikat sempat terlihat secara kasar mata dan berhasil terekam kamera Nah, aku akan tunjukkan video-video penampakan malaikat yang tersebar di seluruh dunia Yang pertama, ada video rekaman CCTV yang diambil di salah satu persimpangan kota di Cina pada tahun 2012 Video ini sempat viral beberapa tahun yang lalu dan menimbulkan berbagai macam spekulasi mengenai kejadian abnormal yang terjadi di lokasi tersebut Saat itu, jalanan sangat sepi dan terlihat ada beberapa kendaraan berlalu lalang di perempatan kota Nah, ada tuh seorang bapak-bapak yang mengendarai gerobak dan dari arah lain mobil pickup melaju kencang Lalu, wow! Ada sosok misterius bercahaya yang menyelamatkan bapak ini Secara mendadak, posisi mereka berpindah ke sisi lain jalan Ya ampun, keren banget ya! Bapak ini diselamatkan dong dari maut Jika kita perjelas lagi videonya, sosok ini bertubuh mirip manusia dengan pakaian hitam menutupi sekujur tubuhnya Ada yang berspekulasi kalau itu merupakan malaikat yang kebetulan lewat dan sedang menjelma menjadi manusia Ada juga yang beranggapan kalau dia adalah pria dengan kekuatan super Hmm, menurutmu gimana? Apa yang kamu pikirkan tentang video rekaman ini? Yang kedua, ada sebuah video handphone jadul yang menunjukkan suasana siahdu di sebuah masjid Azerbaijan Awalnya, orang ini ngerekam biasa aja Nunjukin interior masjid dan juga kondisi peribadahan di dalam tempat itu Setelah merekamnya, dia pulang nih Eh, pas dicek sekali lagi, dia baru sadar Kalau di tengah-tengah masjid, ada sesosok pria berjubah putih sangat terang sedang sembah yang di dalam masjid Azerbaijan Gila, merinding banget! Menurut kamu ini makhluk apaan? Banyak yang bilang kalau dia adalah malaikat yang sedang menyembah Tuhan di masjid Tapi, ada juga yang berkata kalau itu adalah jin baik hati yang memang menjadi penunggu di masjid tersebut Apapun itu, yang jelas adalah sosok ini merupakan makhluk tak kasat mata yang secara tidak sengaja terekam masuk ke dalam kamera handphone Karena memang saat dilokasi sama sekali tidak ada orang dengan ciri-ciri seperti makhluk ini Yang ketiga, ada rekaman video yang diambil pada saat badai petir di Los Angeles pada tahun 2005 Tidak diketahui secara pasti apa maksud orang ini merekam keadaan di luar rumah Tapi yang jelas, dia mencurigai sesuatu saat sedang menyedit videonya Jika kamu perhatikan lebih teliti, di bagian atas layar terdapat bayangan berwarna putih yang terbang melintasi langit Tuh, kelihatan nggak? Warnanya putih dan seperti mengenakan jubah Kira-kira ini makhluk apa? Kalau menurutku sih, bentuknya cukup mirip dengan sosok malaikat berjubah putih Ya ampun, bikin penasaran banget ya Lalu, video keempat Sebuah rekaman misterius yang diambil pada tahun 2005 di Meksiko Menunjukkan sosok aneh di langit siang hari Video ini benar-benar membuat penduduk Meksiko geger lantaran wujudnya sangat tidak normal Terlihat ada beberapa sosok mirip manusia dengan pakaian serba putih sedang menari-nari di atas langit Bentuknya sangat mirip dong dengan malaikat Kira-kira apa yang malaikat ini sedang lakukan ya di atas langit? Apakah mereka akan kembali ke surga? Atau jangan-jangan ada suatu pesan dari Tuhan yang ingin para malaikat ini sampaikan? Hmm, kalau kamu tahu, coba dong komen di bawah Aku ingin tahu pendapat kamu Terus video kelima Rekaman ini beneran heboh banget pada tahun 2011 silam Terjadi di sebuah mall daerah Jabodetabek bernama Cito yang diambil dari rekaman CCTV saat malam hari Mallnya terlihat sepi karena memang sudah ditutup Lalu beberapa saat kemudian muncul kilatan cahaya dari arah atas Terus cahaya ini melesat terbang ke atas langit-langit Ya ampun, serem banget Ini makhluk apaan? Sesaat setelah cahaya ini pergi Beberapa petugas dan security langsung berlarian menghampiri lokasi tersebut Sepertinya mereka sadar kalau ada kilatan cahaya yang menyambar tempat tadi Dan setelah security mall ngecek kamera CCTV Ternyata beneran dong ada sosok bercahaya putih yang mendarat di dalam mall tersebut Semenjak rekaman CCTV ini bocor keluar Ada banyak sekali penduduk Indonesia yang heboh Mereka beranggapan kalau itu adalah sosok malaikat yang sedang melintas di lokasi itu Wah, misterius sekali ya Kemudian video ketujuh Sebuah liputan berita lokal di daerah Dansomangana pada tahun 2015 Berhasil membuat penduduk kota menjadi heboh Gimana enggak reporter ini membawakan sebuah berita Tentang penampakan sosok malaikat yang terbang di atas langit Dansomangana Tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali merekam kejadian ini Tapi yang jelas terlihat ada dua sosok manusia bersayap yang terbang di atas langit Ini sih beneran mirip banget dengan sosok malaikat yang biasa kita ketahui Ya ampun kok bisa ya Makhluk seperti malaikat ini menampakkan dirinya secara terang-terangan Kalau menurutmu gimana? Apakah video ini rekaman asli atau hanya editan aja? Video ke delapan Terjadi di Meksiko pada tahun 2016 Saat itu ada badai petir dan orang ini merekam keadaan di luar Terlihat di balik kilatan cahaya Ada siluet sesosok makhluk yang memiliki sayap di atas punggungnya Dia mengklaim kalau ini adalah malaikat yang sedang terbang di kegelapan malam Tapi kalau menurut El Prana sih itu cuma awan biasa aja Yang secara kebetulan berbentuk seperti malaikat Lalu video ke sembilan Di sebuah negara bernama Alabama Ada seorang ibu rumah tangga yang sedang menikmati pemandangan langit di sore hari Lalu dia tiba-tiba sadar kalau ada sosok aneh berjalan melintasi cahaya di sela-sela awan Dia langsung nih mengambil smartphone-nya dan merekam kejadian tersebut Dari video itu terlihat cukup jelas Ada siluet bayangan seseorang yang berjalan di balik cahaya awan Wah itu apaan? Postur tubuhnya agak mirip dengan manusia Jangan-jangan itu adalah bayangan dari surga lagi Atau mungkin malaikat surga? Sejak video ini viral pada tahun 2018 silam Banyak yang beranggapan bahwa itu adalah makhluk tak kasat mata Yang secara tidak sengaja terekam dalam kamera Hmm, kalau menurutmu bagaimana? Dan video terakhir Ada sebuah kejadian menghebohkan yang terjadi di negara Turki Pada tahun 2019 kemarin Seorang pria paruh bayah berhasil selamat dari kecelakaan maut yang akan menimpanya Saat itu dia lagi berdiri diam di sebuah toko Lalu tiba-tiba ada mobil pickup yang menabrak pembatas jalan Hingga tiang penutupnya menghempas tepat ke arah pria ini Beruntung pria ini berhasil selamat karena refleksnya yang cukup cepat Terlihat biasa aja kan? Tapi coba deh kamu dengar pengakuan pria ini Dia berkata bahwa sebelum kecelakaan itu terjadi Ada seorang pria misterius mengenakan jas hitam yang menegur orang ini Dia berkata lihat di belakangmu Alhasil orang ini menoleh dan langsung bergerak cepat Menghindari hampasan tiang penutup jalan Setelah kejadian itu Orang ini langsung menoleh ke arah pria berjas hitam tadi Tapi mendadak dia menghilang begitu aja Padahal jarak waktunya tuh cepat banget Tapi pria misterius itu mendadak hilang di telan bumi Ya ampun misterius banget Banyak yang beranggapan bahwa pria berjas hitam ini adalah malaikat pelindung yang menjelma sebagai pejalan kaki Untuk memperingati orang tersebut Yah inilah beberapa video penampakan malaikat yang pernah terekam kamera di dunia nyata Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu percaya dengan video-video tadi? Mana saja yang asli dan mana saja yang editan? Coba kamu komen di bawah ya Aku ingin tahu analisis kamu Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan cungkan ya buat kirim ke email Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa